Kami pernah melakukan, Pak, namanya neraca pendidikan, Pak. Kami lakukan, saya nggak diteruskan. Namanya neraca pendidikan. Kenapa disebut neraca pendidikan? Jumlah input yang masuk, sumber dayanya, dan output yang keluar. Karena itu sebuah neraca. Masuknya banyak, keluarnya. Jadi hilang di jalan ini. Hilang di jalan. Nah ini, Pak, menurut saya komitmen itu harus kita wujudkan. Dan cara menguji yang gampang. Cek aja jumlah bangkunya. Kalau bangku SMA itu hanya 60% dari bangku SD kelas 1, berarti nggak niat nyekolahin. Karena kalau sampai universitas itu opsional. Sebagian masuk fokasi. Kalau fokasi bisa langsung kerja. Dan menurut saya kalau Indonesia sebaiknya jangan dibandingkan skala-skala. Karena begini, kalau Indonesia yang dibandingkan dengan Malaysia yang dibandingkan dengan Singapura, agak berat di rumah kita. Tapi kita nggak, tidak perlu simis, Pak. Kenapa nggak perlu simis? Kita yang di kampus ini merasakan. Kalau di kelas, 20% itu high achiever. Tidak usah disuruh, udah rajin belajar. 20%, 30%, kira-kira begitu. Ada 2% lain, dorong-dorong sama Tisu Zagra. Lalu ada 60% di tengah nih. Itu apa yang terjadi, Pak? Kalau 20% diambil dari seluruh siswa di Indonesia, dia jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa di Singapura. 20% saja. Jadi sesungguhnya untuk kompetisi kita mesungguhnya stok. Tapi yang tertinggal cukup banyak. Karena magnitude kita lebih besar sekali. Lalu, tentang pendidikan karakter, saya rasa setuju, Pak. Ini harus ada diperhatian. Soal pendidikan karakter ini. Kalau namanya pembiasaan ini. Di dalam pendidikan itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada non-kurikuler. Nah, non-kurikuler ini nggak digarap. Ini harus digarap. Non-kurikuler. Bapak-Ibu mungkin masa kecil masih ingat, sebelum kelas, ada namanya piket bersih-bersih kelas. Betul ya? Kemudian berbaris. Itu namanya kegiatan-kegiatan non-kurikuler. Nah, non-kurikuler harus kembalikan. Karena non-kurikuler itu sifatnya pembentukan kebiasaan. Pembentukan kebiasaan itu yang akhirnya membentuk namanya karakter. Diajarkan, dibiasakan, jadi karakter, jadi budaya, tumbuhlah kebudayaan. Itu urutannya kira-kira. Jadi, harus ada proses pembiasaan lewat programnya. Nanti seolah, Pak. Kalau ini akan kita serusin, Pak. Jadi, mudah-mudahan jadi solusi buat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!